Terima kasih. Terus, tapi anehnya kenapa mereka harus ketemuan di luar. Kita terus ikutin mereka, geng. Kita melihat mereka berhenti di sebuah mall. Itu diberhenti, diberhenti, berhenti, 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 berhenti. Pergil, pergi, 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 pergi. Yaudah, angga pujang, angga, angga, monitor, angga. Di turun, diturun, diturun tuh. Angga pujang, angga pujang, angga pujang, monitor, angga pujang. Di situ Dimas udah mulai gak tenang. Dan Komo sempet ingetin dia. Di sini gue ingetin sama lo, lo jangan emosi melihat apa aja yang dilakukan oleh Aji sama si ceweknya lo di dalam mall ini. Karena kita di sini bahaya banget kalau ketahuan yang di dalam sini rame. Oke, yaudah, yuk. Jalan, yuk. Siapa? Tim yang gue buat siapa tadi? Dan di situ yang gue tangkep di sini memang kelihatan banget kalau Windy ini emang gak pengen untuk jalan bareng sama Aji. Tapi kenapa lo ikut tadi? Enggak, itu bisa diarahin ala penyadap suara kesana enggak? Mereka ke tempat make up. Bisa diarahin ala penyadap suara kesana enggak? Apa yang juga pake dulu make up ke situ? Yaudah, 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 yaudah. Dia senang, dia ngebeliin kosmetik loh, dibeliin sama dia. Udah lu tenang aja dulu, ngapain, lu mau nyamperin, nyamperin aja sana. Lu bisa tenang enggak? Lu kesel, yaudah. Yaudah, gue tahu. Kalau lu kesel gitu, kalau emang lu kesel terus maunya lu apa? Lu mau nyamperin dia, nyamperin aja sana. Gue gak ikut-ikutan. Kita gak mau bantuin lu kalau lu mau nyamperin dia. Kita terus ngikutin mereka, geng, sampai akhirnya Aji ini mengajak si Windy ini makan di mall tersebut. Kau mau makan? Kenapa-kenapa yang masuk tau, apa yang mau komen? Kan apa ya? Kenapa, gue gak mau makan. Kenapa ya? Di sini yang gue denger adalah si Aji ini emang coba untuk ngeluarin jurus-jurusnya. Dia untuk mendapatin hatinya ceweknya elu gitu loh. Iya. Dia udah mulai ngerayu ceweknya elu dan ya mungkin dia emang ngerasa berhasil tadi bisa bikin ceweknya elu ini jadi enak lagi setelah dia membelikan ceweknya elu ini alat make up gitu ya kan? Kita terus mengintai mereka secara langsung dan kita pakai alat penyadap suara dan dari sana. Aku lihat bentang. Takut baik. Aku sudah nyaman banget. Aku berlari kau terdiam. Aku menangis kau tersenyum. Aji di situ nembak Windy. Aku berlari kau terdiam. Aku menangis kau tersenyum. Iya gue tau dia nembak cewek elu gitu. Tapi di sini kita belum tau cewek elu mau menerima dia atau enggak. Kalau cewek elu mau menerima dia atau enggak. Gak kan nunjuk-nunjuk gua. Lu sejuga. Hei gimana cewek elu mau kasih elu. Sekarang elu kita tolong sama kita. Nanti elu ikutin peraturannya kita. Oke. Gue mencoba untuk menahan Dimas untuk tidak melakukan hal bodoh pada saat itu. Apa kamu enggak bisa jelaskan? Aku enggak mau kehidupan yang laku. Ya gimana ya? Ya itu lu dengar gak? Aiman tadi kita dengar banget kalau Aji ini nembak ceweknya elu. Tapi tuh lu lihat. Cewek elu ini enggak menjawab pernyataan kalau suka dari si Aji ini. Tapi kenapa digantungin mo? Ya enggak tahu. Aku kasih gantung waktu 2 hari. Setelah 2 hari ini kita akan menjawab kartu. Aku mau gini pasaran aku apa-apa ya? 2 hari? Harus 2 hari ya? Kelihatan kalau mukanya Windy ini bingung gengs. Ya disini tadi yang gue dengar tadi adalah dia akan memberikan waktu 2 hari. Untuk cewek elu ini bisa mikir dia menerima Aji atau enggak. Dan disitu mereka pun langsung pergi dari tempat makan itu. Dia pun langsung keluar dari mal tersebut. Dan kita langsung siap-siap dan ngikutin mereka lagi. Nah lu gak usah resah banget dulu. Karena disini si ceweknya lu ini emang belum menerima Aji ini sebagai cowoknya dia. Gini positifnya adalah dia masih mikirin lo. Dia masih sayang sama lo. Makanya dia mikirin. Tapi yang disini jadi pertanyaan adalah kenapa dia harus mikirin. Kenapa enggak dia langsung nolak aja. Dan setelah itu kita memang ngeliat mereka ke arah rumahnya Bila. Dan disitu Aji ini langsung cabut begitu aja. Dan Windy masuk ke dalam rumahnya Bila. Ini bisa enggak bawa kamera atau penyerang suara masuk ke dalam rumah si Bila gengs? Agarnya kebuka mah takutnya ketahuan Bila. Gak bisa diusahain gitu lah biar gue bisa dengar mereka lagi ngobrolin apa di dalam sana. Dan disitu kita gak bisa tahu pembicaranya mereka itu apa. Akhirnya disana tim katakan putus pun tetap standby di depan rumahnya si Bila. Dan kita tidak tahu apa obrolannya Windy sama Bila di rumahnya Bila itu. Nah iya mau gimana lagi tapi yang kita ketahui disini adalah Windy masih menjaga perasaannya lo. Meskipun dia baru aja ditembak oleh si Aji. Setelah itu enggak lama kemudian mereka keluar. Yaudah gak usah dikirin. Yaudah tinggal benar-benar ngotip aja sih mana yang sosok buat lo. Dugaan gue bener gengs. Windy itu abis ngobrol sama Bila soal Aji dan Dimas. Berarti masih ada kemungkinan dong dia milik si Aji. Dimas benar-benar gelisah banget dan ketakutan banget gengs. Ya mungkin emang mungkin. Tadi kan gue yakin malah kalau tadi itu emang dia itu curhat sama si Bila kalau dia baru aja ditembak oleh Aji. Dan perasaan kita tahu Windy ini naik taksi dan pergi meniakkan rumahnya Bila. Yaudah kalau lu berani gak untuk nanya langsung sama si Bila disitu? Apakah yang diketahui sama si Bila ini terhadap permasalahan lu sama si Windy? Lu berani gak ngomong langsung sama si Bila? Nanya langsung sama Bila lu berani? Yaudah kalau gitu bisa langsung aja. Yuk kita langsung turun aja di mobil gengs. Kita udah cukup bingung dengan keadaan ini. Akhirnya gue komo dan tim katakan putus memperanikan diri untuk turun dari mobil dan nyamperin si Bila di rumahnya dia. Permisi. Bila. Tanya sebuah. Kok bareng tim katakan putus? Bila kaget banget kenapa ada tim katakan putus disitu? Tapi kita mencoba untuk menjelaskan pelan-pelan sama dia. Mas ini minta tolong sama kita untuk menyelesaikan permasalahan dia dengan Windy. Ini sama gue kan? Iya. Kenapa? Nah oke nah ini gue jelasin aja ya. Jadi dari tadi itu kita emang udah bikin tim dia. Apaan sih dia gak? Lu gak mau ini? Ini kayak yang rusak terpaksa dulu banget ya. Bawa-bawa tim-tim katakan. Coba-coba. Udah, udah, udah. Karena disini pasti lu adalah sahabatnya Windy. Dan lu pasti tau kalau Windy sama di rumah sini udah lama ngenjain hubungan gitu loh. Tapi lu jangan kayak gini dong. Dia bawa tim-tim kayak gini. Apaan sih lu? Ini dia cuman pengen tau doang klarifikasi dari hubungan dia sama Windy. Dan dia yakin banget lu pasti tau permasalahan sebenernya dalam hubungannya Windy sama Dimas. Dan disini gue kaget. Ini sebenernya Windy tuh udah jenuh sama lo. Dimas mendengar ini shock banget sih. Haji nembak Windy itu seharusnya Windy ngerima. Tapi karena positinya, lu masih pacaran sama dia. Jadi dia jadi galau. Tapi dia bilang sama gue kalau dia lebih ajik daripada lo. Beneran ya Windy itu udah jenuh sama lo. Udah jenuh sama lo. Dengan janjimu yang telah kawingkali. Oh Tuhan. Tuhan. Tuhan.